Deklarasi 100 advokat untuk pemenangan BN Holik Faizal menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Bekasi Delta News TV Sedikitnya 100 advokat di Kabupaten Bekasi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Bupati Wakil Bupati Bekasi BN Holik Kodratuloh, Haji Faizal Havan Farid. Kami sepaham bersama-sama memilih untuk mendukung BN Holik Faizal, maka kami bersatu untuk memperjuangkan BN Holik Faizal, kata Koordinator Advokat, Rimbawan SH dalam sambutannya di Hotel Antero Jaba BK, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Dia mengatakan bahwa masing-masing advokat mempunyai sudut pandang tersendiri. Namun, pada intinya sepakat Kabupaten Bekasi memerlukan pemimpin yang betul-betul bisa berkolaborasi dengan advokat sebagaimana fungsinya. Mengawali sambutan paslon nomor urut 2, calon Wakil Bupati Bekasi, Haji Faizal Havan Farid menyambut baik deklarasi 100 advokat untuk pemenangan BN Holik Faizal menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kalau advokat sudah ngumpul begini, kita merasa tenang dan tidak khawatir terjadi kecurangan dalam proses pilkada di Kabupaten Bekasi karena advokat ikut mengawasi, ucap Haji Faizal. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS itu lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan portofolio, dimulai sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi tahun 2004 hingga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024. Senada, calon Bupati Bekasi, BN Holik Kodratuloh turut memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi paslon nomor urut 2 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Saya ingin membenahi Kabupaten Bekasi dan membawa kemajuan tanah kelahiran saya, kata BN Holik Kodratuloh. Saya berpikir hal yang paling krusial ketika turun ke masyarakat, hal yang selalu disampaikan masyarakat terkait pengangguran. Kita harus dobrak ini, persoalan krusial lainnya juga harus kita rubah dengan bersama-sama membuat suatu sistem agar ke depan Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik lagi, ujarnya. Dari Kabupaten Bekasi Madrawi melaporkan.